Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Pengarah sensasi Samsul Yusuf 39 berhasrat menarik balik saman Difailkan terhadap pegawai penyasat dan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Serta Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWT Yang didakwanya menyebarkan fakta aib Mengenai hubungannya dengan Irak Hazar kepada ibunya Datin Fatima Ismail Perkara itu disaka Datuk Adnan Seman Yang mewakili MAIWV Ketika dihubungi media selepas pengurusan Kes dihadapan timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi di sini Aisyaf Falina Abdullah hari ini Mahkamah menetapkan 13 Julai ini Untuk pengurusan kes katanya Dalam pernyataan tututannya Samsul memfailkan saman terhadap pihak berkuasa Agama itu atas alasan menyebarkan fakta aib Dan memalukan kepada ibunya Berhubung kenyataan isteri keduanya ketika itu Fagira Fatini atau lebih dikenali sebagai Irak Hazar Yang dipanggil memberi keterangan kepada Jawi pada Ogos tahun lalu Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf Selaku pelentif mengambil tindakan undang-undang itu Melalui Tetuan Azhar, Suraini dan Azizan Arif Dengan menamakan pegawai hal-ewal Islam di bahagian penguatkuasaan Jawi Muhammad Arif adalah pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail dan MAIWP Sebagai Defendant pertama sehingga ketiga Pelentif pernah dinobatkan sebagai pengarah Asia terbaik Di Festival Film Asia Pasifik Di Komboja menuntut ganti rugi teladan Tidak dinyatakan jumlah Ke atas Defendant kerana didakwah Dengan sengaja dan berniat jahat untuk membuka aibnya Dia juga memohon deklarasi gambar pernyataan Yang mengandungi nama Samsul dan Ira 28 Separuh tanda tangan dan penyertaan Bertulis adalah satu keterangan yang diambil oleh Defendant atau ejennya Tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Undang-Undang yang berkait Samsul juga memohon deklarasi gambar pernyataan itu yang dirakam Oleh Defendant atau ejen adalah dokumen dalam kawalan mereka Ia termasuk deklarasi penyebaran gambar pernyataan itu dibuat oleh Defendant atau ejen Dalam pernyataan tuntutannya Samsul berkata pada 20 Desember 2022 Ibunya menghantar mesej menerusi aplikasi WhatsApp Yaitu gambar pernyataan mengaibkan mengandungi nama Ira Separuh tanda tangan dan pernyataan bertulis Mengikut dokumen yang diperolehi Gambar pernyataan itu mengandungi fakta mengaibkan dan memalukannya disebar kepada ibunya Saya kemudiannya menghubungi Fagira Fatini yang saya panggil sebagai Ira Khazar Berkenaan dengan gambar pernyataan itu yang diterima dan dimaklumkan oleh Ira Khazar Bahwa beliau dipanggil oleh Defendant ketiga MAI WP untuk merekam ketirangan atas satu siasatan Ia berdasarkan satu laporan yang dipercayai dibuat oleh istri saya ketika itu Putri Saraliana Megat Kamarudin Dan kepernyataan itu dirakam oleh Defendant pertama Muhammad Haris Yang Ira Khazar percaya adalah pegawai penyasat dalam siasatan itu Saya dinasihatkan peguam bahwa keterangan yang dirakam itu adalah tertakluk Di bawah Seksyen 59 Akta Prosedur Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Yang mana pernyataan yang dirakam adalah dikategorikan sebagai dokumen persendirian Dan pernyataan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 Kemudiannya membuat laporan polis pada 23 Desember tahun Sama Kata Samsul Akibat penyebaran fakta aib itu Samsul berkata beliau dimarahi oleh ibunya Dengan kata-kata yang mengguris perasaan Selain mengalami tekanan perasaan Dan akan memberi keterangan lanjut ketika perbicaraan gelap Katanya tindakan Defendant atau Ejen mengaibkan Dan memburukan imej Nama serta reputasinya selaku pelakon dan pengarah film Tambahan lagi yang menambahkan tekanan perasaan atau stres Plaintiff apabila diberitahu oleh Ira Khazar Bahawa gambar pernyataan bertulis Itu direka dan ditokong Tambah oleh Defendant pertama Dan Ejen kerana ia bukanlah keterangan yang diberikan oleh Ira Katanya Untuk berita terkini Hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih